Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era globalisasi saat ini, generasi muda dituntun untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Untuk mewujudkan hal tersebut, masyarakat Indonesia harus bisa menjaga keselamatan diri. Berdasarkan data lakal lantas kepolisian Republik Indonesia tahun 2020, jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 4.559 kasus, dengan korban meninggal dunia sebanyak 346 jiwa, di mana sekitar 40 persen korban memiliki prevalensi yang tinggi terhadap insiden fraktur ekstremitas inferior. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sansom tahun 2013, saat ini, penanganan fraktur dengan implan berbahan logam dinilai berbahaya bagi tubuh, karena permukaan logam yang bersifat toksik dan tidak biokompatibel terhadap jaringan tulang. Selain itu, dapat menimbulkan risiko seperti infeksi, kerusakan syaraf, dan memungkinkan tulang kembali patah setelah implan dilepas. Apabila implan tidak dilepas, maka akan memicu iritasi di sekitar jaringan tulang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Nadelatul Ulama Surabaya yang beranggotakan Alsa Safira, Ahmad Yanu, dan Regina Salsabila di bawah bimbingan Ibutri Wahyuni dengan bangga mempersembahkan aplikasi Bonegraf dengan biomaterial carbonated hydroxyapatite asal limbah tulang sapi kombinasi platelet rich plasma sebagai alternatif pengobatan fraktur. Umumnya, tulang sapi yang sudah tidak digunakan akan dibuang begitu saja. Keunfatannya yang belum maksimal hanya akan menambah timbunan sampah. Padahal limbah tulang sapi dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan faktur dengan cara bonegrafting. Bonegraf dipanggir oleh mesosimal multipotensial sehingga dapat mengindusi sel-sel pembetukan tulang dari jaringan inang sekitar sebagai osteoprogramator dalam perkembangan sel osteoblast. Bonegraf yang diaplikasikan dengan metode serum graph diketahui mampu mengindusi CAA yang mirip dengan matriks tulang sehingga penggunaan biomaterial CAA asal limbah tulang sapi merupakan bahan gref yang aman digunakan sebagai bahan substitusi tulang sintetik. Bonegraf dengan biomaterial pasta CAA asal limbah tulang sapi dapat dikombinasikan dengan platelet rich plasma sebagai bifaktor dalam meningkatkan osteoprogenitor. Penambahan terapi sel-sel PRP yang kaya akan trombosit memiliki sifat pro-regeneratif sehingga kombinasi antara CAA dan PRP berpotensi besar dalam memperbaiki jaringan tulang secara cepat dan efektif. Tahapan pelaksanaan program diawali dengan penggunaan data, screening data, sintesis data, analisis data, dan lanjutkan dengan penulisan narrative review. Rangka penulisan Proses penulisan diperkaya dengan alam berpikir seperti berikut yaitu sintesis CAA asal limbah tulang sapi yang dikombinasikan dengan PRP digitali dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti tulang sintetik yang lebih ekonomis, biokompatibel, bersifat osteoinduktif, sehingga mampu membantu merubahi jaringan tulang secara cepat. Kemudian lanjutkan studi kualitatif deskriptif melalui pendekatan arisa data sekunder dan visualisasi prinsip kerja. Parameter artikel ilmiah Parameter yang digunakan yaitu efektivitas biomaterial pasta CAA kombinasi PRP sebagai bahan depth, mekanisme remodeling jaringan tulang, dan proses penulisan jaringan yang diberi terapi CAA kombinasi PRP. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari artikel ilmiah pada penerbit jurnal seperti Science Terec, Google Spoiler, Elsevier, dan yang lainnya. Dengan kata kunci Pada hentang waktu publikasi antara 2011 sampai 2021, dengan total akhir screening sebanyak 133 artikel. Saat ini diketahui terdapat tiga penyebab utama dari kejadian fraktur. Yang pertama trauma, yang kedua repetitif stres, dan yang ketiga adalah patologis. Pada trauma, fraktur terjadi ketika tekanan yang menimpa tulang lebih besar daripada daya tahan tulang akibat trauma. Trauma dibagi menjadi dua, ada trauma langsung dan tidak langsung. Yang mana pada fraktur langsung, lokasi fraktur tepat pada lokasi penerima gaya. Sedangkan pada fraktur tidak langsung, lokasinya berjauhan dengan penerima gaya. Contohnya, penderita jatuh dengan lengan dalam keadaan ekstensi dan dapat terjadi fraktur pada pergelangan tangan. Mekanisme fraktur yang kedua adalah repetitif stres, di mana terdapat retakan pada bagian tulang yang mendapatkan tekanan berulang. Hal ini biasanya terjadi pada atlet, tentara, dan penari yang kegiatan sehari-harinya aktif menggunakan anggota geraknya. Dan yang ketiga adalah penyebab patologis, di mana fraktur terjadi akibat gaya normal pada tulang yang telah mengalami perubahan struktur sehingga menemah. Biasanya terjadi pada kondisi osteoporosis, tumor, atau penyakit-penyakit lainnya yang memang mengubah struktur dari tulang tersebut. PRP atau platelet-bridge plasma merupakan autolobus plasma yang memiliki konsentrasi platelet yang tinggi. PRP dihasilkan melalui proses sentrifugasi plasma darah dan menghasilkan kandungan trombosit yang tinggi. PRP memiliki 7 faktor pertumbuhan PDGF PDAF PDEGF DGF-bita IGF FGF dan VEGF yang mampu merangsang sel mesenkim untuk proliferasi osteogenik meningkatkan produksi kolagen mineral matriks tulang serta dapat berfungsi sebagai biofactor dalam mempercepat regenerasi endotel menstimuli angiogenesis serta merangsang sintesa kolagen dan matriks tulang. Metode penelitian 1. Persiapan hewan coba modal defect tulang Penelitian bersifat eksperimental post-test control group design menggunakan 36 ekor tikus jantan yang dibagi menjadi 3 kelompok perlakuan yaitu 1. Kelompok kontrol negatif untuk tikus tanpa diberikan perlakuan terapi dan 2. Kontrol positif yang terdiri dari terapi 1 untuk tikus dengan defect diberi dengan pasta CHA dan terapi 2 tikus dengan defect dan diberikan pasta CHA kombinasi PRP 2. Sintesis pasta CHA asal limba tulang sapi Limba tulang sapi dibersihkan lalu dikeringkan di bawah sinar matahari Tulang yang telah bersih dihancurkan dengan bone crusher Serbuk yang halus diayak menggunakan ayakan 150 mesh lalu dianalisis dengan XFD Tulang yang telah halus dikalsinasi dalam muffled furnace dengan suhu 1000 derajat celcius selama 8 jam hingga menghasilkan bestalin kalsium fosfat Kemudian dilakukan peraksian larutan kalsium asetat 0,2 molar dan ammonium dihidrogen fosfat 0,12 molar yang didalamnya terdapat ammonium karbonat 0,06 molar pada suhu 60 derajat celcius dalam suasana basah Larutan masing-masing ditimbang dan dilarutkan dalam labu ukur 100 ml Larutan ammonium dihidrogen fosfat dan ammonium karbonat perlahan diaduk ke dalam larutan kalsium asetat hidrat 100 ml dengan konsentrasi 0,2 molar pH campuran diatur keseran 8 dengan penambahan amonia cair dan dipanaskan pada suhu tidak lebih dari 60 derajat celcius selama 3 jam mendapatan CHR dilarutkan dalam 2 propanol kemudian ditambahkan dengan PEG atau polyethylene glycol dengan perbandingan 1 banding 7 selanjutnya dilakukan penambahan kalsium sulfat 9% terhadap permukaan material komposit kemudian campuran diaduk sampai homogen dalam glass maker pasta yang terbentuk dicampur dengan platelet rich plasma metode sentrifugasi darah tikus diambil sekitar 10% dari keseluruhan volume darah yang diambil pengambilan darah melalui venolateralis ekor lalu darah dicampur dengan antikoagulan untuk mencegah aktivasi dan degradulasi trombosir PRP yang dihasilkan ditambahkan CaCl2 dan trombin ke dalam sehingga membentuk sediaan gel 3 analisis biokompatibilitas dan uji sitokosisitas untuk menguji viabilitas sel dilakukan evaluasi keamanan bahan sesuai dengan ISO 7405 tahun 2008 pasta CHA kombinasi PRP disiapkan dan direndam dalam 10 ml media kultur selama 24 jam pada suhu 3 goji derajat Celcius kemudian pasta ditambahkan ke dalam pelat kultur 96 sumur dengan kepadatan 104 sel dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius di bawah 5% karbon dioksida pembahasan 1 evaluasi biokompatibilitas secara in vivo menurut Biauna lebih dari 75% kelangsungan hidup sel diamati dan dibandingkan dengan kelompok kontrol eksperimental sesuai dengan uji standar internasional 7405 tahun 2008 Kelompok terapi dengan pasta CHAA menunjukkan negatif polistiren Hal ini dapat diamati dalam kelompok kontrol yang terlihat rendahnya reaksi inflamasi sehingga CHAA dan PRP bersifat biokompatibel dalam pengujian in vivo 2 Data perbandingan kelompok terapi dengan kelompok kontrol Data pada reaksi inflamasi dihitung secara statistik Reaksi inflamasi dilihat pada pembentukan sel neutrofil makrofag dan volume edema pada lokasi defek Menurut Molita Jumlah neutrofil pada hari ke-21 didapatkan rata-rata neutrofil tertinggi pada kelompok terapi CHAA kombinasi PRP dengan nilai rata-rata statistik yaitu P sama dengan 0,382 Jumlah sel makrofag pada CHAA kombinasi PRP lebih rendah dibandingkan dengan kelompok terapi CHAA dan kelompok kontrol dengan nilai rata-rata statistik yaitu P sama dengan 0,34 Selanjutnya volume edema lebih rendah dibandingkan dengan terapi CHAA dan kelompok kontrol dengan volume rata-rata yaitu P sama dengan 0,199 Pembentukan tulang matur pada pemeriksaan histopatologik terdiri dari susunan kolagen dengan sel-sel osteosid yang melingkar di tengah kanalis haversi Menurut Nirmala Sari pada hari ke-21 terlihat pemberian CHAA kombinasi PRP terjadi peningkatan pertumbuhan tulang matur dengan analisis statistik yaitu P sama dengan 0,009 sehingga kelompok terapi CHAA kombinasi PP cenderung lebih efektif dalam pembentukan tulang baru 3. Pemeriksaan radiologi Menurut GANS pada kelompok kontrol tidak terdapat perubahan pasca operasi Pada kedua sisi kelompok CHAA terlihat area radiodensitas tulang pada ujung potongan konteks distal Pada kelompok CHAA kombinasi PP didapatkan peningkatan radiodensitas secara menyeluruh pada area defek dengan regenerasi tulang pada kortex yang mengisi area bone filling Menurut Mesoran aplikasi CHAA sebagai bone graph secara efektif mempercepat kesembuhan defek Menurut Ki kombinasi PRP pada CHAA berperan sebagai Colbert Cutters Alphagrenals dengan cara VEGF menyebabkan neofaskulisasi di dalam CHAA yang mempunyai peranan penting untuk supply nutrisi dan oksigen Citogin yang dihasilkan oleh PRP telah berdiferensiasi menjadi osteoblast memiliki efek autofrin dengan merangsang dirinya untuk memproduksi matriks dan efek parafrin untuk merangsang osteoblast di sekitarnya 4. Observasi gross pathology Menurut Surbakti kombinasi antara CHAA kombinasi PRP memiliki sifat sebagai bioinert bioaktif dan bioreserveable dengan cara berikatan dengan protein untuk pembentukan jaringan baru sehingga memicu pembentukan sel kejaringan CHAA maupun PRP juga memacu pertumbuhan tulang baru serta mempercepat proses proliferasi dan diferensiasi osteoblast Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penutupan efek tulang tibia dengan biomaterial pasta CHAA kombinasi PRP pada hewan coba berlangsung cepat dan efektif sehingga pemanfaatannya terbukti memiliki sifat biokompatibel osteoductif osteoconductif elastis dan ekonomis diharapkan penggunaannya mampu menggantikan penggunaan implant berban logam yang toksik terhadap jaringan tubuh rencana jangka panjang kami memiliki rencana jangka panjang yaitu pada tahun 2021 yang buat rancangan desain visual kemudian pada tahun 2022 bekerjasama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada tahun 2023 melakukan penelitian pada tahun 2024 membuat perizinan kelayanan etik pengobatan dan pada tahun 2025 melakukan standarisasi dan sosialisasi hasil penelitian sekian presentasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan demikian terapi pasta CHA kombinasi PRP memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kandidat terapi pengobatan fraktur sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih